Meningkat acara yang ke-6, yaitu Moedotur Hasanah dan doa Hafla Akhirussanah, Madrasa Dinia Awaliyah, Pondok Pesantren Darulifah Pajwece yang akan disampaikan oleh Panjenanganipun Kiai Agus Afifudin Pengasuh Pondok Pesantren At-Tawhip Jogomertan Pertanahan Kebumen Kepada Panjenanganipun, Pondok Pesantren At-Tawhipudin Waktar seorang tempat kami haturkan Pondok Pesantren At-Tawhipudin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanakla ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan millisani yafuhu qawli rabi zidni ilma warzukni fahma amin amma ba'du sa'adat al muhtarumin wal karumin poro alim poro qiyai sdoyoke mawon kantansah kaulomulia'aken amin ipun romo qiyai marhum bin romo qiyai haji muhammad nuh ikangtansah kaulomulia'aken panjang anipun romo qiyai mahrus bin romo qiyai haji muhammad nuh ikangtansah kaulomulia'aken keluarga besar bani simbah kiri haji haji noh sdoyoke mawon kangkaulomulia'aken poro bapak bapak kiyai reyengkang rawuh wotan menikau majlis mubarak ingkangtansah kaulomulia'aken poro sesepuh binisepuh dalah kasbuan utani ipun bapak kepala desa pageraji ngkang berkenan hadir sakjenjang perangkat kiri haji pun kangtansah kaulomulia'aken roi syurya nahdodul ulama ranting bisa pageraji ketua tangbidiyah ketua muslimat ketua batayat ban banom banoibun kangtansah kaulomulia'aken poro wali wali santri sdoyoke mawon kangkaulomulia'aken panitia penyelenggara peringatan akhirusanah pondok santren madrasah diniyah darul hikmah sdoyoke mawon kangkaulomulia'aken adik-adik santri kangkaulotrisnani umumipun poro rawuh sdoyoke mawon kaulomulia'aken mu'minin mu'minat nahdiin nahdiyat rahimakumullah pertama-tama kaulomatur wonten ngarso panjeningan sdoyoke ngajak dumaten panjeningan monggo sarang-sarang kita tansah ngelahirakan roh syukur alhamdulillahi robbilalamin atas separing ne'mat saking Allah subhanahu wa ta'ala rupi ne'mat sehah ne'mat iman ne'mat islam tingkang paling agung malih kita sakit dari kereakan putra-putra kita sarang-sarang dalam proses belajar selama saun sakit sarang-sarang dipun sekseni tahap awal sakit motamakan nopoing kangkipun kaji mugi-mugi kanti syukur menikah kusti Allah nambai kenik amatan kita sdoyoke pun dadesakan putra-putri ingkang khutmil Qur'an so ingkang badinyusul dadeslar ingkang sholikhin sholihat ahli ilmu ahli amal ahli taqwa ahli birul waliden Allahumma amin ya rabbala alamin salawat soho salam monggo kita aturakan kematin penjujungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallamah ingkang senantiasa kita antu-antu syafaatipun mugi-mugi kanti berkah kita nereakan lelampahipun Saat derajat kemampuan kita kita sdoyoke lebet ayunipun umat ingkang nampi syafaatipun kanjeng rasul biya humil kiamah Allahumma amin ya rabbala alamin Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah khususipun kagim kagim wali santri hattam ugim ikan dereng hotam ugigang dereng ngirimakan putra neteng madrasah setenggalipun dawuh al-hulam yu'aku anhu yawmasyafi' wa yusamma wa yumatu anhu alaq kewajiban wong tua saksam punipun panjenengan sedaya dipun amanai dateng Allah rupo putro mbah kui lanang mbah kui wa mbah kui lanang mbah kui wa nah pirang to pacitan lemesnya ini nomor siji sakwi silahil yu'aku anhu kudu di aki koi naik lana jumlah kedusi loro naik wadol jumlah kedusi siji pertama wa yusamma dati le ngake koi ki yawmasyafi' berarti tujuh hari dari hari kelahiran terus dijenengi wa yumatu anhu alaq dipotong jauh 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 wu'ah jauh jauh c bottles jauh 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 emg buatan dipun agikoi kita pekeh syarai pun takrib ngaturaken secara medis pertumbuhannya kurang baik kurang bagus orang pati gagah orang pati si kelemar ngerti kelemar-kelemar secara akhirat anak niku nek bereng di agikoi boteng sakit nulungi wong tua nangtino kiamat sebab anak masih tergadekan belum dijemput belum diambil dari pegadaian singkujiko opo agikoh mau nek iso leakekoh nukak lewedusi singk gagah supaya anaknya gagah oleh masak singk manis-manis supayane anaknya kelakuane api-api oleh ngetok ada sembarangan di paski rosa-rosane supaya anggota anak ikwi ngutuh orang gampang kena remah halo saya ingin naik nangkota cok simpel pesen dadi dan dengan orang ngerti singk nyembelek wiboh kuduboh orang yurang ngerti kan nah ulangnya anaknya dimanfaatkan arias dimanfaatkan disulit dongani biasanya ini kuakekoh barengkalih jenengi putro yusama dinamai anak tersebut jenengi singk sahai jeneng singk api ni ku jeneng mengkoma no wonton kitab mukhtarul hatis diaturakan asmolanang singk pareng api iku muhammad utawa ahmad nengkono anak nang jenengi rumah salah si jenengi muhammad mongkot tiap hari rahmat turun nang jenengi rumah mau mulai seurung di jenengi ahmad atau muhammad dan gawe anak meneh meneh umay kebek rahmat kini ne'wadun direaken piantun piantun soliha terutama garwani pun kanjin rasul muhammad sallallahu alaihi wa sallam utawa nama singk api itu nama yang diawali dengan abdun yang diidofahkan kepada asmanipun Allah abdullah abdulkarim abdulmu'in abdulrahman abdulrahim misalkan kenapa anak niku kududu di jenengi sing api mergoh jenengiku mengkudumu naliku rahimi ibu pun mulai ngancik kawan mulam ku sialoh sampun nektir istoyone johdu, pati, rejeki, bejo, cilako maka dengan harapan dinamainiku bisa mendorong doakniku dongane Wom akeh ngumpul lagi tonggota parun jenengi iku bisa terkabul terdir mau bisa terubah Tidak bisa merubah takdir Allah Kecuali dengan doa Jadi jenengku ingga waduh Ulan enek ono anak Jenengan kok hamil pitung bulan kok gandrung taro nang TV Agi ngebut film Korea Agi ngebut Siti Badriyah Sesuk nek lahir Ojo salah di anak Nek kok gampang goyang, gampang macak, gampang aneh-aneh Mergodungane terkaburi Allahumma Nek kok Allah amin tau Sampai-sampai ono da'wah Jenengan niku nek pas kumpul karo bujone Nek mbok iyoho Nek arep finis mbayang Nek wong wong soleh Ben engkuh Ono temetes sing ragitung setetes Ono setetesane Sifat-sifati wong soleh Nek jeneng an sing bayang Nek kok inul darat isah Ayo bulabalidulane ngalun-alun Bulabalidulanan Nek karo orjen tunggal Ojo salah ke anak Sok bab ikutandulane wong Niki sakit dipaham bahasa kuloh Nek orang mampu Ake koh nang tanggal Pitu Nek kelahingan Maka fukih ngatur Lipat pitu Pak belas dino Urung mampu Selikur dino Selikur dino Urung mampu Lipat pitu Sampai habis Sifas 60 hari Swidak dino Urung mampu Tunggu sampai balik Kemampuan orang tua Sampai balik Kok anak ikwi Jenengan wong tua Dati wong Paurungi Sok mampu Nge kohi putro Putro Nek Maka Tuntutan itu Sudah gugul Apabila anak Terjadi sukses Di masa yang akan Datang Maka Anak Mengake kohi Diri sendiri Niku boleh Nge Nge Nyusuli Perkor Sengkot Masih mustahabah Masih Mendapatkan Kesun Kesunahan Mudeng Alhamdulillah Ndi Riwayat Jenen Kok Manfaati Kuloniku Nates Tunggalipun Maos Keterangan Bilih Ada Seseorang Yang telah Difisat Amalnya Ketika Sudah Difisat Amalnya Dihitung Amalipun Antara Amal Saya Kalih Awon Ternyata Kata Amal Awoni Terus Dituntun Kalih Malaikat Berhenti 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 Kumpulan Kumpulan Kulonkul Kalih Tiang Tiang Yawi Kumpulan Kumpulan Karena Ulama Kuping Panas Di dalil Dalil Limawan Di Dauda Ibu Kulon Kepingin Seneng Rung Wayai Rasum Namajit Misalkan Metri Wes Adin Lebuk Ketera Kemal Kusyawa Sehiman Tak Kona Pernah Nggak Mangan Pisan Bareng Wkar Ulama Kumpul Maman Bater Nate Mangan Bareng Mulanya Sebisa Mungkin Jendengan Nek Enten Tiang Tuntun Soleh Nyareng Nyalami Nek Saket Nyareng Indahar Nyareng Indahar Ini makna Nipipun Nek Kono Ngangkat Sendok Kini Mengguk Sendok Bareng Kleng Ini Kono Manfaat Disuk Dasek Sinang Akhir Nek Ulama Kui Mabu Surga Saket Nului Jendengan Malah Jum Melayu Jendengan Nek Terakhir Saya Tak Kono Jendenge Siapa Indah Kana Ismuhu Muafikan Bismil Ulama Gho Fartulah Nek Anak Kui Jendenge Persis Podoh Karo Jendenge Ulama Mungko Dusan Tak Tak Ngapuran Kabeh Berkah Numpang Jendenge Ulama Tafakun Ulama Ini Ada Ulama Gede Masjur Saleh Tafakun 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 Lahir Ini Jendenge Ulama Kui Insya Allah Jadi Ulama Kedi Nah Ini Manfaat Jendenge Mulanya Jawa Sal Sal Gawih Jeneng Nek Seneng Gandrum Karo Sing Neng Film Film Ditahat Mending Takkan Dateng Bahkan Marhum Saya Ini Putra Kulut Jendenge Sinten Kulon Dere Mawon Sing Penting Maka Anak Kulut Dateng Soleh Soleh Tak Konsisan Arti Neopo Paham Terus Dipotong Rambutnya Tujuan Rambut Dipotong Itu Untuk Menghilangkan Hal Hal Sing Boten Saya Wonton Istilah Yuma Tuhan Hul Aga Dimaknani Adalah Kalau Laki Laki Dikit Paham Ya Ini Dikit Jadi Dipotong Rambutnya Sekaligus Dikit Dikit Kenapa Anak Itu Kok Dikit Kranten Nek Dering Dipun Hitan Taseh Mahmulun Najasa Taseh Beto Najis Lebet Dateng Kulupi Dipun Lare Nek Inyim Pen Najis Maka Ini Ibadai Dering Sah Itu Secara Sariah Secara Kesehatan Anak Ini Kuluk Dering Dipun Hitan Mudah Terkena Penyakit Karena Ting Meri Kwenten Kotoran Sing Membeku Membeku Masalah Langlan Hitan Wajib Pengwadun Terjadi Hilaf Pendapat Diantara Ulama Anak Ngomong Wajib Anak Ngomong Nisunah Nah Nek Om Tentik Hitan Iku Terlalu Dalam Nek Betentik Hitan Iku Bahaya Karena Sahwat Terlalu Besar Tapi Nek Motong Terlalu Dalam Iku Juga Bahaya Karena Sahwat Habis Karowong Lan Ngurapati Halo Sengerti Buk Dukun Tak Buk Dukun Dukun Bayi Mereka Kata Pon Wahidabalagosab Asinina Saksampunipun Umur Hitung Tahun Niku Mawis Rampung Kapih Saksampunipun Iki Terus Ut Dibah Di Ulangi Totokromo Adab Maka Imam Ghazali Mendahulukan Adab Dulu Daripada Ilmu Sebab Orang Tidak Beradab Ngangsung Ilmu Berhasil Adabi Mocok Kur'an Ono Adabi Mocok Kitab Ono Adabi Karu Wong Tua Ono Adabi Karu Tonggo Teparu Ono Adabi Ibadah Etem Maka Sesibuk Apapun Menjadi Orang Tua Ampun Sampai Kehilangan Alias Boten Waspada Dengan Perkembangan Pun Putro Putro Panjen Dengan Sedoyo Ojo Sampai Anak Niku Boten Diulangi Babakan Adab Akhlak Karimah Niki Bahaya Mulanya Sistem Pembelajaran Dalam Sekolah Umum Dengan Sistem Pendidikan Di Pondok Pesantin Dan Madrasah Diniah Ini Sangat Beda Dengan Kipun Sekse Akam Tiambah Kulo Tak Takon Dengan Sok Silaturoh Inting Gurune Sing Mulang Bahasa Inggris Boten Den Jawab Pok Rapati Semangat Dengan Sok Silaturoh Insing Mulang Guru Bahasa Indonesia Nek Ketemuneng Dalang Halo Apa Sungkem Ini Ini Satu Perbedaan Di Dalam Madrasah Diniah Di Dalam Pondok Pesantren Apabila Bertemu Seorang Guru Maka Adab Yang Pertama Pasti Menghampiri Sungkem Minta Doa Ketika Terjadi Gundah Di Rumah Pikiran Kalu Teken Soan Guru Ngeces Tekan Ngomah Padang Men Ini Beda Pengajaran Di Sekolah Umum Dan Pendidikan Di Pondok Pondok Pesantren Karena Padrosah Pondok Pesantren Mengutamakan Akhlak Dan Adab Kulor Yun Sewi Suatu Ketika Bujuk Kulor Niku Um Hamil Sembilan Bulan Sudah HPL Nek Orasa Iki Yosisuk Saat Itu Juga Mbah Kekulon Nimbali Mbah Kekus Mbah Kekulon Jajuri Prosok Hari Itu Juga Harus Datang Ini Kalau Tidak Pendidikan Pesantren Terus Tidak Mikir Om Bu Jukwis Arap Cengip Cengip Arap Lahiran Tapi Karena Ini Panggilan Guru Takut Akibat Yang Akan Terjadi Kalau Kita Tidak Memberikan Ridha Guru Maka Pun Mangkat Mau Alhamdulillah Alhamdulillah Kujuh Kulaya Lahiran Selamat Kulaya Lahiran Guru Kedua Kulaya Terniki Undangan Ngaji Saat Itu Juga Ada Undangan Lu Esok Karus Sore Saat Jam Ngaos Mau Berangkat Ditimbali Gus Kausar Timbali Abah Awak Mugudu Mangkat Ini pun Seluruh Urusan Saya Tinggalkan Inilah Coba Kalau Pengajaran Di Sekolah Umum Dengan Dicurui Guru IPS Ditimbali Guru Matematik Dengan Sibuk Mangkat Apa Jalan Jawab Ibu Ibu Mangkat Apa Sesok Akibat Sibuk Nah Inilah Perbedaan Yang Sangat Jadi Ketika Sudah Umur 7 Tahun Sarang Sarang Putroniki Diajari Menikah Akhlak Adab Dan Diajari Ngaji Mulai Mengenalkan Kepada Sang Pencipta Ibu Keimanan Ketakwaan Iman Kalau Takwa Maksud Kejajak Di Dasari Ilmu Agama Mulanya Tinggi Madrasah Niki Tingpon Dikki Dengan Rausah Khawatir Rausah Wadi Sesu Ardadi Apa Asal Bocah Niku Kok Ngalim Jaminan Dunyani Diurusikus Allah Akhirot Di Paringi Selamat Allahumma Amin Alam Di Pendidikan Sing Kulongarani Persis Pondok Niku Yoming Mulai Paut Tekan TK Halo Yang Paut Tekan Diajari Konsalam Konsung Kem Sebelum Manu Berdoa Lerus Tapi Kenapa Setelah SD SMP Kok Semuanya Hina Harusnya Pendidikan Umum Niki Cara Mendidiknya Adalah Seperti Cara Mengajari Ketika Paut Dan TK Supaya Metu Seko Sampai Perguruan Tinggi Iki Akhraki Tetap Terjaga Iki Mulai Pendidikan Madrasah Dini Ya TPG TPA Kondok Kondok Sampen Adalah Pendidikan Yang Tepat Bagi Anak Anak Kita Yang Berilmu Dan Berakhlakul Karimah Yairabbi Salli Ala Muhammad Yairabbi Salli Alayhi Wa Sallim Ya Rabb Liala Muhammad Ya Rabb Salli Salli Alayhi Wa Sallim Ya Rabb Yairabbi Salli Alayhi Wa Sallim Yairabbi Salli Alayhi Muhammad Yairabbi Salli Alayhi Wa Sallim Yairabbi Balib Hul Waseelah Yairabbi Khosah Hul Fadilah Yairabbi Nakh Khosah In Mushafah Yairabbi Salli Yairabbi Alayhi Wa Sallim Iairabbi Salli Yairabbi Salli Yairabbi 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 Salli Alayhi Wa Sallim Yairabbi Yairabbi Salli Yairabbi Yairabbi Salim Yairabbi Sallim Wa Kalim Yairabbi 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 pocah itu dilatih mandiri kongkong turu diwe tidak ada di kamar diwe supaya ini mbok ini yang ingin ke orang ramah ada orang yang gandu halo apa tujuannya dari kecil sudah dilatih mandiri biar tidak tergantungan kepada orang tua sebab senengokoyo apa babakan perkara dunia termasuk tuju anak bakali pisah paham? jenengah narpisah karu bujone jenengah narpisah karu omai jenengah narpisah karu mobile jenengah narpisah karu sawae jenengah narpisah karu koncone suatu saat maka sudah terlatih mulai dini anak ini menjadi kuat ini pun diperhatikan ada anak bucah kemur sang tanulisih nyusu bujuk karu biyone ini wa'idah balago salah sata asyaratasanatan duriba alas sholati sehingga umur 10 tahun wajib mentung anak sehingga anak ini tinggal di sholat limang waktu mau pak lurah pun ngendiko saya ibu cah ini kan ngaji mandan mergo kalah karu jenengah terus anak ini ku disenengahkan bukan berarti dituruti apa kemauannya mula pengajarannya pengajarannya wong diyen ini ku nek arep nuruti kesenangannya anak mesin duit tarjet sampai-sampai nek arep disupi timawan kuduwa katang kur'an minimal kek katang kitab safi natu naja iku kek digolek kejaran kek disupi kek jadi anak ini ku kudu kuek tak turuti tu kak kibaksu ini moco kur'an sih telung lembar misalkan jadi anak ini ku diberi kenikmatan saat ini si rekosa aja dikai kenikmatan terus dikak dikon rekosa mulangan di wong bian ni ku wis bener mulangan di wong bian guru-guru ni ku nek ngulang ngaji kur'an ngulang kitab ni ku mesti sedihani tuding saiki bocah saiki sedihani tuding mayu si suramangkat meneng leres waduh meliki ngotong kula nikum bian tahadus binikmah buatan pamer saat ayah saya mulangi bocah-bocah baris rono kula mesti sing dikit tajribah sing kejajaran kula kudundi sik dewi dengan tudingi ku yano papat kiwa tudingi yano telu jadi nek salah sabut ceprok tukil ganti sabut tekot sampai suatu ketika dampar si kim pulang duncal keting bantuk pula nek bocah saiki dilaporkan ke apa komnas alhamdulillah didikan itu mengena sampai sekarang tapi fatali pun kular pulang kuyo bapak kulu anak-anak kulo buten sakit inilah sudah terjadi penurunan dalam masalah mentarbiah mendidik anak pun benten maka diambil yang lebih spesifik alias yang pas kipi yang penting anak geleng ngaji dan bener-bener bisa ngelakoni ganti isti istiqomah jadi nalikan ini umur telu lastahun bocah itu nek ninggal nek sholat wong tuwo nek ning pakeh diatur calani mentung mentung ini kusing tidak membahayakan bocah ini diangkat ke pentung di selayu karpi ini diwedeng wedeng wedeng sebab si cahsa itu tidak mengambil dok sampai lambin di ramangkat di kongkong kongkong nukak ini misal lopun ini kurang uyah opong tak nai lima ewu ora bisa ngerti apa yang mau yuk yang gen kulo yang mereka tonton sami mawan bisa sejawa tengah maka anak didatih kalau anak didatih mulai kecil isawah bocah niku arepatuh tunduk pedih karu wong tua nek wis pedih karu wong tua dituntun ngalor ngalor dituntun ngidul ngidul insyaallah karena sudah dididik mulai dini jangan sampai telat nek kadung telat niki kadung mogok niki bahaya menek salah perga 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 Allah mulai kan jik nabi manti manti ya maksyar muslimin amin man razzak allahu bi waladid fa alaihi bitak dibihi watak limih he wong wong islam jengan islam tok ini kan jengan bisik da wong wong kok diparingi amanah putra wong lari jalur nopo kakung wong tua wajib perkaroloro wajib mulangi adab wajib mulangi babakan ilmu agama sing wajib beten pak kiai bu pak sing wajib nyeneng ikoran nyambung ngantuk api sing wajib beten pak kiai mulangi anak anak aneh jengan si wajib jengan sedoyok kula sadar jengan si bu neng kantor neng neng pa sara neng neng saw yano sing angbur barang pulang neng titip pake neng goni madrosa darul ikmah utah neng pondok darul ikmah jengan nam omah tenang urusan mausing perkoro maung ngaji sholat adab ikiwis ono sing mulangi sebab nenggone madrosa tinggone pondok nenggu sudah ada aturan sholat sholat malah jama diulangi tenangan jengan kantor madrosa kensangu jengan sari nenggih tenang di dalam madrosa di dalam pondok pesantren pasti bocah bocah kuih api api nengg dibiarkan dengan kok boten peduli maka sudah menghindari alias tidak memenuhi dawe kanjin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kanjin nabi neresah kendaw lana wong kuih gelem mulangi anak mongko raza koh hullahu syafaat gusya Allah arep malingi syafaat lewat anak mau anak bisa nulungi wong wong besok nang dino kiamat mergodimu dalingilmu nikmati didongake paham tiap malam jemua ditili inang kuburane mergodimu la wong jengan ini wis nabung sing akeh ternan nabuderen pak bu saya kita katakan ATM jengan duit dikit ada orang ada tapi rakyat satu sewa itu terus tabungannya akhirat jengan investasi yang paling diandalkan diadal adalah investasi anak shalih dan shalihah tiada lain sebab yang harap menulungi jengan akhirat itu mungsi jenisik yang harap diharapkan anak-anak jengan setuju pitatus apa buatan kok ketahuan orang kandil jengan pitatus apa buatan pitatus tak terang dikitab dikitab diaturan kita kenapa tujuannya jengan bihan boju halo wuj pirang-pirang tahun kelingan pura tujuannya jengan bihan boju karupramane atau bapak karibun itu tujuannya apa seneng-seneng boleh konjot uru gingung dong pulanya ditotong oleh seneng itu awal tujuannya rumah tangga kulit labil wala disoleh gong gayuh gong golek anak sing solehan solika sebab orang cerita anak lahir anak soleh tidak tewat jalur pernikahan yang resmi yang ngopor turja syafa'atuhu mimba'dihi ini kan memang gue cari ikin kau anak ku itu aku mati jadi jenangan aku anak orang aku anak anak main jadi profesor main jadi doktor itu boten aku nyipta anak ikhtiar supaya diberi keturunan keturunan iki sing harap nyelamat kayak aku sisuk nanti lo kiamat boten yang itu ketah demut emut sebab nyeten lho ini kitab dhaqo idha mata abdun nanti kan nil hamba awah itu meninggal dar rukuh da'ul haulat dari syahrun ini ada orang mati bapak ibu rukuh rukuh bapak bali nam omah muter muter selama sebulan tau kepeduk kepeduk malah beneran tak ini harus apa 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 bu tujuannya apa muter muter selama sebulan mau ingin ngerti ke fah tuat di du yunuh utang utangi wis disar utangi apa ini ke fah yuksa mu malu bondadunya ini bener apa rebutan apa orang utangi dipikir apa apa ini halo ini menterlengi aku ini mengantuk apa lagi menghayati menghayati jadi ruwini ku muter muter nang jeroma kepingin menghali akun di utang disar utang ngopo uru bondadunya sing tak tinggal ke ahli waris ringedum bener opora sesuai faroid nopo batan sebab bagian ahli waris ditentukan al-quran mulanya meri merinan aja sampai menggoro goro semeter jadi larukun laruk dulu rambung pulang cepat cepat urusan mayat dirampungi diutang segera ditutup hak-hak adanya ditutup tanggung jawab yang mampu haji diaman hati ahli waris menurut syariat cepat cepat didung bondadunya bukan berarti pemain mayat segera lulus nangkono buatan ditang tanggung sak samudi pun sebulan roh kembali di alam kubur timri masih absen nengkono muter muter sampai setahun tau peduk ini betul jadi nangjiru kuburni nangkubur muter nengkono mau absen sopa sing tekondong ngakin jaluk ngapura sopa sing bunga nek ditinggal mati panjang diarepa repati ini sambian pas kepingin nampani bandani sampeyan itu ngerti ini kita buka kitab dapak itu itu menipu ngaksen keluarga yang datang mendoakan sinten sing buatan dong ini sinten mergondong ngak newong tuan itu kelebu birun wali dan barang siapa tidak mau mendoakan orang tua termasuk kelebu golongan mendoakan wanik karo wong tua mutane ada dawah mamin abdin raza koh malan summa baro walidehi kanama ikil jannah hak adah ini anak sukses danyane cukup kok danyane ini bagus si wong tua berarti aneh kelebu nyenang kewong tua mongkong bisuk nang suarga jejer karo ingsun kancing nabi hak kanda kaya gini dirijil loro je je soabat matur ilam yakun waliday nek botan kagungan tiang sepah kalih dos pundi tiang sepah kalih pulau pun sida sedaya pulau li ajeng bagusi dos pundi yata sodak ang humah kue pundi sodak nonang goni fakir miskin yatim piyatu rondo rondo do wong wong singura mampu monoh parani ganjarane dikeke ramah biung musing wis sedok lenek pulau nikup panjang ditinggal ramah biung pulau nikup pen kere kurek pulau pas-pasan mangan wayo mingsa anang neng terus pun dicarane pulau mbuk si dateng tiang sepah kali carane inget meniko fabi ayatin ming kitabilah wajakno ayat ayati gusti Allah mergona nalikone jilik dikek madrosah dikek pondok darun hikmah iso moco borang iso diwacak wacak yasin surat almulek wacak surat surat ar-rohman bahkan iso telung puluh justi adiyah diket diket alik tengah oswong puluh nikur kosso ulip wong puluh puluh batun duwe kecilik puluh rewangi wong tua nyambut dawe batun sempet ngaji bespun dikul ayat jimbab gusi wong tua puluh batun sakit duit orang duwe moco kurang yura bisa oh model menjaruh ditahrili berarti nek kue orang bisa maca kurang dongak na wong tuwani su wong tuwani su ngapura tapi dibuka ngangguk sholawat bisa toh anek sholawat insya allah saget yoi allah masul ya ala si jina muhammad wa ala si jina muhammad ya Allah mugi-mugi bapak kulo yang asmo selamat ibu kulo yang asmo tukiri jina ngapun dosa dosa ne jina tampi amal ibadahe yang paling padang kubure jembar kubure bibas sakeng cekso kubur mugi yang paling rohmat tekan dina kiamat lebih datang surga pan jina ini jina bekti ngar uang tuwani sebab tim kitab naso'eh diaturakan cerdas-cerdas yang ingat kematian ini ingat kematian caranya gampang mencepet ilik mati dola nonang kuburan halo jadi dola nang kuburan itu gan jarang bahkan kitab naso'eh diaturakan walaupun kuburannya non muslim tapi dengan catatan niat mengkatin nang kuburannya muslim niat ngiling ngiling mati ini gan jarang nang nang kuburan niwong islam jenangan cukup tongok tongok ulu salam assalamualaikum ya ahlal kubur darak min darak min min insya allahu bikum lahikun ganjaran tapi nang nilii kuburannya wong duwa iki hukum wajib mergos bagai bentuk pirul walik lani seng dipilih kuburannya jenangan dojaroh rono rono tekan sunan bonang tekan sunan ampel tekan sunan gunung jati wong tuanya rata udili iki pirang pirang halo daftar meluzaroh 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 ning mong tuanya rung tau dipilih iki pirang pirang tinggi kulo tinggi kayanya dikodol sebab nek miliki bu burani wong shaleh wali wali negus di allah niki namung litab baruk bahasa kitab naso'ih ngalab barokah alias tawasul nek dungan jeningan dewe niki ko ono penghalang yakeh ratekan tekan maka lewat kekasih Allah nanti yang menyampaikan doan jeningan iku kekasih gusti Allah lewat ondo mulani jeningan kudisom bidak nek narep gawe jaroh tinggi di putih sebelum berangkat diumumkan yang punya ahli kubur yang orang tua sebenarnya mau dijar isik sak durungi mangkat nang wali songo sebab wali songo mungkin nam panitamu mudah mudah tekan orang jaroh nang wong Tuhan isik tinggal lungo halo tenan iku hai iku 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 kabe orang kecilik iku 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 belajar buang kitab hijasa SD band orang iku kalen Alhamdulillah iku ngangsung liwet nangpondok niku rong puluh tahun kurang setahun jadi sanggolah setahun sampai kulung buju ini urung boleh boyong bujuku tak tinggal rong tahun setengah kulung buju orang ngerti calon buju ini ngerti-ngerti ya Ming berkobiltu nikahah watazwijalin nafsi bilmah ilmad kurhalan sah-sah dongani langsung shalallah bujukun dia begitu metukuh kok ayu pas berarti itu karo saiki gula baliwro sak turu hijab kogul itulah ini contoh bahwa mengikuti dawuh-dawuh tiang soleh niku nanti akan kepenak uripe boten bakalan kok arep jenengi guru niku nyansarake santri niku boten mungkin karena guru tahu pandangan ke depan masa depannya gimana niku tahu ketika guru tahu ini belum cukup belum saatnya harus dipertahankan dulu mulai jenengan sing pasrah bongkoan karibakiai mahkum karibakimahus kalibustore niku pasrah bongkoan saya ini terus pun di selalu musyawarah orang yang cerdas itu cara taklin adalah orang yang punya ide dan mau bermusyawarah wis pinter gak gelam rembukan itu tidak dikatakan orang yang cerdas mudeng boten nek gugukar pdw itu bahaya sebab perkara kalau sudah di musyawarah kan kalau tidak sesuai harapan ini masih mendapatkan pahala pahalanya apa rembuk rembukan tapi waman taroka kawala dahu jahilang nek sampai maura dilakoni bapak-bapak ibu-ibu anak niki kok kamu biarkan kita untuk anak kok dijarakan hijar keluar akhirnya tidak diarahkan dalam pendidikan orang diajari adab orang anak perempuan dengan madrosa orang tak tepikian orang yang boleh gimia orang kayak mengkondok maka anak itu tumbuh menjadi jahil orang yang bodoh gak ngerti unggah ungguh orang ngerti wudhu orang ngerti Allahu Akbar karena kuludhambin setiap dosa yang dilakukan anak tadi setiap anak yang bodoh mau kok dijarak keluar kita lakukan dosa apa baik nanti dosanya dipikul orang tua nah uluh ini dawe kanji nabi murah ini mulai saat ini imam ghozali kan dawa hakan min aham min umur wa awka diha paling penting-pentingi perkoronan dunya ini dan kudu ditenanani adalah terbiatul awlat dide anak ini yang gue udah makan sebab apa asobiyu amanatun inda walideh sebab anak niki titipan di gusti Allah amanatun inda walideh yang dititip duit suatu saat titipan kita kok ini ini motorku ini duitku anak yang mau anak ini dititipan di gusti Allah amanatun inda walideh akhir hatinya masih suci masih bersih hatinya masih bersih masih suci ibarat mutiara yang masih belum terukin iseh melontok mau digawai apa kena pahano betul wahuwakobidun ikul dimanukis hatinya anak anak yang mau yang jenengan tampil kalau mau ngomongin ikul ini kurang melebu mulai diomongi orang tua ini sebab anak ikul iseh bersih pulus ikon kur bisa ikon moco salawat bisa diwalai alala tanalul ilma illa bisidatin sa umbi ka amma jmu ihabi melebu apa tergantung memorinya itu iseh burungan apa apa nih corok bahasa nih nenggone ini hape kutongan komputer itu wis melebih seratus giga adil boni apa waisa bahasa tergantung uang tuan transfer apa saget wa'idah uwidal khair wa'ul limahun ketika anak itu dibiasakan dididik yang baik baik dijak tepeki dijak ngaji sabinah dijak nili ikuburane wong tuane dijak ngaji nenggoni muslimatang dijak ngaji nang selapanang dijak silatu rohim dijak soan korowong wong soleh ketika dibiasakan hal yang baik-baik dididik maka anak itu akan menjadi anak yang beruntung anak yang akan masa depannya cerah dunyolan aherote bahkan ketika anak melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menerima pahalanya kedua orang tua mendapatkan pahala dan guru-guru yang mendidik juga mendapatkan pahala yang dilakukan anak-anak tersebut tapi sakwang sulit wa'idah uhmila ihmal al-baha'im ketika anak ini kok dibiarkan taro kahu jahilan dibiarkan gak biar warui pengen hp tukak nih pengen motor lalu pengen nge-game pengen nonton mudeng napa buatan belas buatan ditidik kebaikan biarkan jauh pelawar ihmal al-baha'im yang penting kaya dine nyung sewu bahasannya iya ihmal al-baha'im dibiarkan kaya dine dengan ngingoni sapi wadus yang dibutuhi lemuh sehat pergi monoporak ini konsep mendidik yang jenengan ini kok kaya dine yang penting lemuh berkembang di ini satya wahalak dia akan celaka di kemudian hari karena tidak berbekal ilmu maka dia akan celaka yang paling bahaya kaya dine apa yang dilakukan anak ini terlalu keras tidak 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 maka pendidikan anak dine ini sangat butuh didampingi karena madrasah pertama anak itu ibu ibu anak itu tidak 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 melt usah suji bersih sesuai dengan kehendak Allah kita Wow ini anak bisa menjadi Yahudi saya bisa menjadi Nasrani keluar dari Islam karena ayah ibunya bisa menjadi ibu Karena ayah ibunya ini dicara ditambahkan waiyumangilayu waiyumalinganihi jadi maling karena anak ini masih suci tergantung diarahkan kemana maka sekumpung iseh genem dituntun biasakanlah anak pada lingkungan yang baik-baik mulanya carikan teman yang baik-baik sebab pengaruhi anak ini cepat banget mulanya orang tua ku juga mengganggu program siji anak ojo dituruti kesenangan boleh menuruti kesenangan tapi dibuat target kudung rampung ini nomor lainnya anak ini jangan dibiasakan hidup dengan mewah diajari prihatin mulanya orang tua juga salah ditukai ke sandangan yang larang-larang menuruti kesenangan yang larang-larang di sini menuruti kesenangan kok salah ya anak miskinah salah ya orang tua nomor terakhir ini anak dijauhkan dari teman-teman yang tidak baik jauhkan dari medsos-medsos yang mengakibatkan anak itu menjadi malas mulai dengan pondok-pondok pesantren dilarang membawa HP sebab saat ini ibu bocah bayi-bayi bisa nyetel Youtube urung lebu paut bisa nyetel Youtube mergo naik nangis dicegeli naik wambia naik nangis diajari dijak mubeng salallahu ala muhamman salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam 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 alaihi wa sallam alaihi wa sallam air ya mahan Malki belataini irfak Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini nangis yang diwacakan ini Saya mau menikmati kitab 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 Sallallahu ala muhammad Ini kalau anak-anak dari Arab Ketipatan nurekan yang Nabi Diatur mudah Ini sudah diganti Yang kecepatan Yang kecepatan Yang kecepatan Ketika itu Yang kecepatan Jadi yang kecepatan Diwacakan ini Dia tidak melakukan Jadi orang kecepatan ini Ini yang kecepatan ini melakukan kitab kabeh yang digulai dengan kitab ini orang paham menu metropolitas lah ketinggalan zaman paham nama betul? seolah-olah boten mutu padahal yang dianggap mutu justru malah merusak morale putro-putro panceng jadi angkuloniku belengibumbian dong gombaya oleh melaku kitik-kitik-kitik bokome mandan saya ini sejarang yang nanggu jarid mulai mulai itu megar-magar paham nama betul? tidak ada bisa ilang karena dianggap jaritan iku seorang mumuntu padahal niku sesuai jawa niku awroti temenan ketutup temenangan kadang niku sok dosalah tak tak sih kami lo sarang-sarang lalu meniku panjenggan kedah bersyukur lari-lari ting jaman pun kadus makatan saket ngutamakan taklimul muta'alin akhidatul awam safinatun najah saket ngutamakan kitab nahmu daket ngutamakan al-quran jenikan bedah bersyukur singsa esu tapi ampun mandek ini tahap awal masih banyak yang butuh alias jipun pelajari sebab tiang nikubung menawi wangten kitab pimpun syed al-maliki sabah kutubayangkan kulua osniku tujuannya wang urib niku pokok iltizamul makmurot manut apa singger diperintah kusti Allah berusaha selalu direakan apa sing diperintahkan Allah itu tujuannya wang urib nomor loro lito labi mardot tin nahi gayo golek ridhan Allah bisa oleh ridhan Allah syarat kan tuduh melakoni perintah nikim boten saget dipun peraih lorororone dengan boten saget selalu menjalankan perintah Allah dan mendapat ridha Allah tanpa melalui empat perkara yang pertama adalah al ilmu ngilmu kudung di ngilmune ngapa ini perintah orang di ngilmune sholat orang ngerti poso orang ngerti niyati jagat orang diniati bergorak kur melu melu kaji asal mangkat muter melu muter balang melu balang caranya orang ngerti lepripun betul saket sakwi sing ilmu diamal di ngamal harus diamalkan yang ketiga ketiga beramal ikhlas oleh ngelakoni ganti orang krono bobo tapi lillahi tahu sing nomor papat harus takut dalam hati ada rasa takut Allah subhanahu wa ta' inggalem orang diterimane amale inggalem sesuai karo karepe pedih dimanapun anda berada dengan kuduti karo kristi Allah papat ini dijabar kita kan subuh kenapa kau harus berilmu sebab tiang nikune beten kagungan ilmu diibarakan kal akmah seperti orang buta pemalam yaklam fahuwa kal akmah barang siapa tidak berilmu maka diibarakan seperti orang buta melakune nabrak nabrak orang ngerti halal orang ngerti haram orang ngerti makruh asal asalan bah bahaya nomor loro kenapa harus beramal sebab nek duwing ilmu kok orang diamalki maka dia katakan orang membun paham orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa ilmu hanya di dalam otak saja namun tidak ada buah iya paham itu mengajik terus muslimhatan mangkat lengkawan mangkat selapanan mangkat apa mana ya nah ini kamu tiap nampu mingguan mangkat, pemisan mangkat, selasan mangkat, jumat mangkat ini mau dicantelkan di batuk, orang tahu ada yang diamal ini kalau dinewong ngasuh, ini orang tahu digunakan bayu ini paham apa-apa? orang ada hasilnya orang berbunyi, ini orang berbunyi ini buat saya nah terus yang berbunyi tersebut, ada ikhlasnya? ya, mereka berbunyi mengerti mereka berbunyi, mereka berbunyi mereka berbunyi di dalam orang Dermawang Lelulungi won Men Mergode Anggap emang Oleh mangkat ngajimi Niki mergoysin karutangganen Orang Maka Niki gak ada Apa-apanya Icaro bahasane Singdiaturakem Dia akan tertutup hatinya Tidak akan pernah Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Sing terakhir Aku kudu Dinegusya Umpama telu dilakoni Ngilmu Dwe Kono Manteng ngaji Terus dilakoni Lengakoni Ikhlas Kenapa Karena Nanti akan terjadi Ucub Ucub Bangga karawai Dini Membanggakan Dini Wah Kuis minis Kuis minis Pokok Cukup Ini bahaya Maka akan Ditekankan yang keempat Adus ada Supaya apa Amal yang meningkat Amal yang meningkat Kudu Dineg amal Sing dilakoni Oraditri Mogusti Mulai terus Nambah kualitas Ngoreksi Amal-amal Yang sudah Dilakukan Dibenai 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 Nanti suatu Saat Panjirkan Iblis Ngareksi Ento Ridhani Allah Subhanahu Wata Nah Mulai Anak Diusah Papat Ini oleh Dengajak Terus Kon Lakoni Sakwisi Madrasah Hari ini Nangumah Dites Karurama Biung Ini Ini amal Ayo Nak Ini mau Pak Guru Nih ulang Apa Tak simai Sini Nih Rasa Mocok Quran Edo Edo Mau Mantuk Mantuk Jadi Anak Ini Wadi Kalau Pak Guru Mau Kalau Pak Biah Diulang Apa Tak simai Walaupun Nih Nyebel Quran Kualik Ya Rapa Apa Ini Anak Niku Terus Diraso Tanggu Wadi Nek Dites Karurama Biung Nek Neng Pondok Yang Nenuh Pondok Liburan Mulai Sampai Neng Pondok Diulang Apa Ini Ramane Biung Tak Nyimak Diwocok Nek Situ Manduk Manduk Nenuh Ya Rapa Poh Insyaallah Anak Niki Punya Tanggung Jawab Dan Akhirnya Akan Menjadi Anak Yang Berhasil Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Allah Amin Ya Rukal Alhamdulillah Caranya Gampang Jangan Kepengen Dwi Anak Yang Soleh Lang Solihah Disamping Terus Diarahkan Kepada Pendidikan Pendidikan Madrasa Madrasa Jangan Siji Sarat Ngawat Tawati Loro Gula Rizki Sing Halal Sebab Rizki Nek Kadung Lebuh Neng Goni Badang Duit Jumlah Mung Satu Sing Tukak Ke Beras Tukak Ke Lawu Nek Didahar Putra Putra Nek Kampai Rizki Nek Boten Halal Nek Akan Menjadi Diresap Terus Menjadi Darah Darahnya Akan Mengalir Terus Nyemprot Neng Goni Ati Pompani Ati Nek Seko Rizki Sing Boten Halal Nek Disemprot Dijak Neng Ape Angel Paham Neng Maka Tak Dung Nen Rizki Sing Halal Sing Barokah Sing Kata Neng Neng Hati Anak Nomor Luruh Tiap Dinah Dipatih Anak Ayo Kurang Sekopat Tangbuluh Sisi Nek Weng Disuwanakan Menggusti Allah Ramah Nek Yung Gerusaha Tangi Malam Sing Nomor Papat Nengan Duh Demen Karu Wong Soleh Sebab Tint Taklim Diamakan Dengan Dikakan Nek Ong Tua Demen Karu Wong Soleh Karu Wong Ngalim Maka Akan Kecipratan Nek Orah Anak Nek Orah Putune Nek Orah Buyute Arab Dati Wong Sing Ngalim Sing Sering Merapat Tenggung Wong Alim Jaluk Dungo Kepingin Dwi Anak Sing Soleh Han Soleh Seperti Imam Ghazali Imam Ahmad Orang Tuhanya Orang Tidak Mampu Namun Setiap Hasilnya Sebagian Diberikan Oleh Orang Alim Mung Kepingin Dwi Anak Ngalim Akhir Muncul Dua sosok Imam Besar Yaitu Abi Hamid Muhammad Din Ghazali Yang dikenal Imam Ghazali Dan Imam Ahmad Yang Satu Imam Sufi Yang Satu Adalah Mufti Imam Shafi'i Yang Muno Imam Shafi'i Ini Kundur Ngaji Dihadiah Unto Unto Pirang Pirang Dihadiah Ibu Ibunya Mboten Kronom Moh Beskono Aku Ajo Mulih Aku Mau Disyukui Unto Diusir Imam Shafi'i Kali Ibunya Mending Aku Rasah Balik Ajo Ketemu Aku Karena Ibunya Imam Shafi'i Berharap Imam Shafi'i Keluar Berguru Dengan Imam Malik Berguru Dengan Muridnya Imam Abi Hanifah Dengan Harapan Ilmunya Melebih Imam Malik Dan Imam Abi Hanifah Akhirnya Terbukti Bahwa Imam Shafi'i Menjadi Musjahid Setara Dengan Imam Malik Dan Imam Hanabi Ini Contoh Nek Jangan Kepingin Semangat Lidih Anak Maten Sering Membaca Kisah Kisah Ulama Bapak Atau Ibu Nek Anggul Hapini Dimanfaatkan Untuk Membaca Kisah Kisah Ulama Ben Bangkit Atini Ojo Kisah Kisah Korea Wai Supaya Nanti Hatinya Bangkit Berkeinginan Punya Anak Yang Soleh Dan Soleh Ini Ini Ada Sampai Yang Setujuh Setujuh Ini Terakhir Pun Jam Lolas Layanalu Hadal Ilmah Mencapai Anak Itu Mendapatkan Anak Itu Mendapatkan Ilmu Yang Digendaki Kecuali Nek Empun Sici Ngete Aken Juit Toku Halo Toku Njenengan Ntek Ngur Bangkit Ngajik Ke Anak Ngomondok Ke Anak Nomor Noro Bustan Bustan Niku Karangan Sawah Ntek Halo Ini Jauh Kok Orang Perjalan Ngan Ini Bahasa Layan Nalu Hadal Ilmah Orang Bakal Merkulih Ilmu Kanti Sampurna Sedul Nge Uang Tua Ngete Ke Bondo Sing Digawi Aset Kumer Juang Ke Anak Bondo Tuku Bondo Sawah Terus Nopo Nomor Tenune Memisahkan Dengan Teman Teman Dan Saudara Saudaranya Dijauhkan Alias Nopo Aduh Karu Keluarga Aduh Karu Sopo Tonggo Teparu Nampondok Ngaji Nemen Neng Ngaji Sampai Sing Terakhir Nalik Kone Sedul Nure Mati Sampai Sampai Orai Sonek Kami Jenazah Rai Sonek Seni Rai Sonek Latik Mergoge Sibuk Nuntut Ilmu Nek Iki Kok Dilako Nek Dijamin Pocah Gita Diwong Sing Alim Lanshole Maknanya Kalo Neng Kedaw Nek Neng Neng Ngeragati Anak Ngaji Ojo Iman Iman Sidi 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 Bayar Sidi Sidi Bayar Saya Kita Tak 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 Orang Ngaji Neng Ngomah Kuota Sembilan Piro Rok Selanggung Burung Jajah Burung Bensin Apa Mereka Sing Wujud Burung Neng Kondok Rana Kuota Kuota Dilarang Membawa HP Paham Apa Mangan Mangan Saan Nane Ibadai Mesti Ada Pengurus Sing Opia Opia Gitu Tetap Terjamin Keselamatannya Dengan Yor Kundur Isonyawang Anak Bosok Karu Wong Tua Dalem Bu Dalem Pak Tuk Neki Sebab Nang Kondok Wiskul Diajari Unggah Ungguh Diajari Ngabepti Ngawul Lomarang Wong Tua Sebab Wong Tua Anak Kya Teng Yaitu Abau Kassalat Man Wala Dekat Yaitu Wong Tua Sing Lahir Man Jawad Jaga Bintah Yaitu Mor Tua Sing Nom Teng Man Allam Maka Walau Harfan Wahid Dan Wawa Afdol Yaitu Sing Mulani Wong Telui Termasuk Wong Tua Nek Kabeh Sing Ududi Hormati Bisa Neng Hormati Nek Anak Ndwen Nirmu Nen Nek Wisk Kabeh Iki Dilak Koni Wong Tua Is Gugur Terakhir Nek Wisk Umur Nek Telulas Nek Wisk Umur 16 Tahun Bahasanya Teng Ya Di Rabe Aken Di Bojo Aken Kenapa Kok 16 Tahun Sebab Ini Dulu Dulu Itu 7 Tahun Sudah Diajari Ngaji Mulanya Imam Shafi'i 7 Tahun Wisk Apal Nek Saiki Umbung Melu Zaman Saiki Boleh Mulai Ngaji Mulai Umur Piro Nek Pun Selesai Semua Nek Nek Dira Beke Ojo Kesuen Nek Wisk Rabi Dengan Cepeng Punda Eh Nak Kabeh Wisk Lakoni Kewajibanku Bahasanya Nyekel Punda Pas Nganten Loh Cek Kemudian Bukan Juna On Adat Not Bukan Ini Kitab Kabeh Kabeh Wisk Wisk Wulang Tanggungjawabku Wisk Lakoni Kabeh Ui Duka Aku Nyaluk Perlindungan Neng Awakmu Neng Andri Gusti Allah Seko Seko Fitnah Mu Nang Dunya Lansik Sonam Akherah Ojo Sampai Kue Dede Fitnah Aku Aku Wisk Gugur Leng Lakoni Kewajibannya Udeng Nau Ini Dawa Kan Ceng Nabi Kita Pek Cekal Dibersaksi Bahwa Aku Lakoni Tanggungjawab Sebagai Wong Dua Nek On Opo Aku Suramelu Tanggungjawab Ojo Sampai Kue Dedi Ngebot Boti Aku Nang Dunyok Dan Dedi Seksaku Nang Akherah Insyaallah Justru Malah Bisor Nyapa Ati Panjeningan Sedoyok Allah Nani Sing Mantel Dibersyukur Putra 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 Seng 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 Diterusakan Leng Nga Os Diterusakan Leng Nawat Tawati Muga Muga Dedi Putra Putri Sing Soleh Alham Solehah Ahli Ilmu Ahli Amal Ahli Taqwa Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah